Assalamualaikum Waalaikumsalam Gue jujur ya, gue ini anak pesantren Gue 6 tahun di Banten Lo tau gak kalo di pesantren itu semuanya serba bareng Makan, bareng Ke masjid, bareng Sampai mandi aja bareng Gue pernah mandi berdua Betiga, sampe belima gue pernah mandi Itu beneran, telanjang Jadi ambil mandi, ambil Padahal prinsipnya di dalam Islam Janganlah engkau berdua-duaan di dalam suatu tempat Nih saya pihak ketiga adalah setan Itu beneran Kemarin temen gue mandi berdua kan Terus gue pengen mandi Yaudah gue dobrak Wah, setan lu win Terus gue mandi bertiga kan Pas gue mandi bertiga itu setannya beneran keluar Tiba-tiba ada yang ngetok pintu Tok, tok, tok Gue liat, wah, kuntilanak Terus dia ngomong Jawin Apa lo? Keluar dong Yang ketiga kan harusnya gue Sorry, gue jelak Terus lagi Gue sebagai anak pesantren Gue suka sama cewek-cewek yang alim Beneran, gue suka sama cewek yang alim Tapi setelah gue cari-cari Gak ada cewek alim itu bohong Liat aja, setiap tahun pas bulan puasa Cewek gak ada yang puasa full satu bulan Iya kan? Pas gue tanya, lu puasa gak? Kagak Kenapa emang? Gue lagi dateng bulan Lapa hubungannya? Puasa itu kan dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari Pas dateng bulan gue juga udah buka Terima kasih Oke, Zawin ya Itu yang kejadian di pesantren Kamu mandi rame-rame sama laki-laki lain itu bener terjadi Beneran Boleh tau orang masih dimana Oke, segi orang orang datang Gue ini jujur ya, gue ini lulusan pesantren dan gue pesantren di daerah Banten 6 tahun Dan gue itu dulu di pesantren gue itu ada Eskul Futsal Dan gue ikut futsal Dan gue waktu main futsal itu yang jadi komentatornya itu ustadz gue Itu ustadz gue itu kalau komentator itu jadi adem gitu gara-gara gitu Adem Ya kita lihat, Zawin membawa bola Ya dibawa, dibawa, dibawa Subhanallah dari bola yang sangat cantik Ya kita lihat, Zawin membawa bola Ya satu lawan dilewati Ya satu orang tertipu Dua orang tertipu Tiga orang tertipu Astagfirullah Zawin Jangan bohong Ya masih Zawin, masih Zawin, masih Zawin Tendang-tendang Goal Zawin tidak melakukan selebrasi Dia tidak mau dipuji, takut teriak Dan gue itu dulu ya Waktu main futsal, main bola, main futsal Waktu di pesantren itu kita Kita kompak Kita pakai kostum bola Nomor punggungnya pakai hijaiyah Dan karena kita gak mau dipuji Karena kita gak mau dipuji Jadi nama punggungnya semuanya sama Jadi kalau ada yang nanya Eh kemarin top scorernya siapa? Hamba Allah Emang dia ngegolin berapa? Emang dia ngegolin berapa? Tujuh setengah Tadinya sepuluh, dua setengah buat Jakart Tapi gue suka Gue suka sama cewek yang cantik sebenarnya Tapi gue ngerasa minder men Karena sampai sekarang gue masih beranggapan Bahwa cewek yang cantik itu biaya perawatan yang mahal Daripada punya cewek cantik Mendingan kita ngontrak rumah Ya kan cewek cantik itu biaya perawatan yang mahal Tiap hari pergi ke salon Tiap minggu kerimbat Tiap bulan ganti oleh shockbacker, kampaster Macam-macam lah Makanya gue lebih suka sama cewek yang sederhana Gue lebih suka sama cewek yang sederhana Yang gak neko-neko Sayang hari ini kita makan susi yuk Gak usah sayang Susi mah mahal Kita makan di warteg aja ya Itu yang di perempatan enak Hah serius makan di warteg Iya sayang murah kok Kebetulan hari ini aku yang jaga Sayang serius kamu yang jaga Iya serius aku yang jaga Karo opo mas Gue ini Gue dari sekian film Apa Acara TV yang ada Gue paling kesel sama acara TV Pesantren Rock and Roll Itu maksudnya apaan coba Ada satu anak Bandel Tatoan Ditindik Masuk pesantren Dan dalam waktu hanya 3 bulan Dia bisa nikahin anaknya Pak Yai Itu gila men Gue 6 tahun di pesantren Belajar bulu ke lemah rom Tapsir jalan lain Bidiatul Mucitain Wanihayatul Mustakit Boro-boro gue nikahin anaknya Pak Yai Anaknya udah punya suami Lagian Lagian gini men Lagian pesantren Pesantren Rock and Roll itu maksudnya apaan sih Katanya pesantren yang gaul Emang pesantren yang gaul kayak gimana sih Hah kayak gimana Baju kokonya beli di distro Pakai sarung Sarungnya Begi Kalau anak SMP Kalau anak SMP yang gaul Pakai topi Topinya dikebelakangin Kalau anak santri yang gaul Gimana Pakai peci Peci nya dikebelakangin Ya sama aja Dan Gue itu pesantren dulu di Banten Itu letaknya tuh Di antara dua gunung Dan dua sungai Ini beneran Beneran Serius Itu pesantren kita tuh horror Makanya kita ga pernah Makanya kita kalau nonton film horror Itu biasa aja gitu Ya setiap hari kita nonton horornya live gitu Orang kalau nonton film horror Pocongnya keluar Kita kalau nonton film horror Pocongnya keluar Ini pocong gue pernah liat Nih belakang kabar panden Sombong lo Dan ya Tapi ya Selain film action Gue juga suka film Kartun Dan menurut gue Kartun yang paling aneh itu adalah Doraemon Liat gak Waktu gue TK Gue masih TK Nobita udah SD Pas gue SD Nobita masih SD Sekarang gue kuliah Nobita masih SD Ini bocah kapan ya kelasnya ya Disini ada yang pernah liat Ibunya Nobita ngambil rapot Apa pernah kan? Apa pernah kan? Bicara masalah lingkungan Bicara masalah Indonesia Tanah air beta Airnya bayar tanahnya nyewa Katanya Fakir miskin dan anak-anak terlantar Dilindungi oleh negara Tapi nyatanya mereka di kolong jembatan Meminta-minta Datang dari Datang dari Nusa Tenggara ke Jakarta Melihat lingkungan yang jauh berbeda Kemacetan menumpuk meraja rela Dia pikir ada si Komo lagi lewat disana Isu lingkungan bukanlah isu yang sepele Berantakannya kota akibat penanganan yang bertele-tele Sampah menumpuk di Kali Ciliwung dan Kali Cisadane Banjir datang mengundang mancing mafia yang ingin mencari ikan lele Aduh mama sayang eh Ya eladur Gitu doang Masa bisa kali gue Kemarin itu kita habis dari ancol Kemarin kita habis dari ancol Habis dari ancol kita main ke Salah satu Ke distro-distro yang di daerah tempat itu Dan si Abdul lo tau dia belanja men Dia belanja di distro Dia beli sepatu Dia beli sepatu baru itu bermerek Mereknya apa tuh yang lambangnya centang itu apa Naikin naikin Iya Dia beli sepatu mahal men harganya Satu juta dua ratus Dapat empat beli yang KW Serius 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 Lihat sepatunya baru Sepatunya baru lihat Sepatunya baru Beran Iya Itu si Abdul abis pake sepatu baru Itu dia jalannya pelan banget men Pelan gitu pelan Soalnya kegesek dikit Simbol centangnya copot KW Di hadapan anda Karena inilah tiga komika terbaik di Indonesia saat ini Kita akan membacakan recap dari para dewan juri Karena minggu ini Abdur adalah komika yang terfavorit Maka akan kita mulai Dari Abdur Abdur Menurut Ominro lebih lepas dan lancar dari minggu lalu Kompor gas Menurut Raditya Dika Menurut Raditya Dika Matri bagus Tetapi set up terlalu panjang di belakang Menurut Feneros Relax Tetapi kritik yang biasa ada Tidak dikeluarkan Abdur Menjadi komika Terfavorit Sekaligus menjadi komika Dengan nilai tertinggi Pada malam hari ini Dengan begitu Maka Abdur Lolos masuk ke babak gen final Selamat tutup Abdur Tersisa dua komik di hadapan anda Zawin dan David Siapakah diantara mereka Yang akan menyusul Abdur Untuk berangkat ke grand final David Menurut Om Indro Relax Berhasil menuangkan pikiran dan hal baru Kebakaran Zawin Menurut Om Indro Jangan terlalu relax Sehingga set up terasa terlalu panjang David Menurut Feneros Penampilan relax Hanya kontrol suara Lebih diperhatikan Zawin Menurut Feneros Menyampaikan materi Jangan terlalu cepat David Menurut Radit Hati-hati Memasukkan Gimik Kedalam materi Zawin Menurut Radit Yatika Materi Terasa kurang padat Gue sampai di tiga besar ini Udah syukur banget ya Gue udah bener-bener seneng Gue udah bener-bener sangat berterima kasih Sama Kompas Jujur kalau masalah materi Gue putaran satu Putaran dua Gue puas dengan materi gue Walaupun tadi putaran satu LPM nya Renggang Kalau masalah masuk grand final Gue ngeliat saingannya Abdur sama David Kayaknya Agak sulit ya Di antara kedua Komika ini Akan ada salah satu dari mereka Yang akan menjadi Juara ketiga Di Suci empat Apakah David Atau Zawin Dua Komika ini Adalah Dua Komika Yang selalu datang lebih dulu Pada saat di karantina Dan Pada malam hari ini Salah satu di antara mereka Akan menjadi Grand Finalist Zawin Malam ini Kamu akan dinobatkan Menjadi 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 juara tiga Dan David Lulus ke Grand Final Selamat Buatnya David Dan Selamat Untuk Zawin Karena menjadi juara tiga Di Istana Pemain Indonesia Season 4 Boleh kartini Boleh berdiri dari Kursi Anda Dan berikan pengaruh Tahan Kepada juara tiga Yaitu adalah Zawin Yang akhirnya Membuahkan hasil Dari perjalanannya Di Suci empat Dan Mari Kita lihat Perjalanan Zawin Berikut ini Hal yang paling gue takutkan Tidak terjadi Gue takut Kalau gue close mic Gak ada yang meluk gue Alhamdulillah Mereka berdua meluk gue Padahal Abdul Bilangnya Kalau gue close mic Dia mau sujud syukur Iya beneran Dia ngomong kayak gitu Dulu inget banget Gue di show kedua Sedih gue sih Gue seneng banget Gue bisa disini Niatnya Gak sedih gue Niatnya Gue inget banget Di show dua Gue pernah bilang Sampai sekarang Masih banyak orang Yang memikir Lulusan pesantin Hanya bisa Ngajikan ceramah Dan sekarang Gue ada disini Terima kasih Terima kasih buat Kompas Yang udah ngasih gue Kesempatan Untuk berdiri disini Terima kasih buat Kompas Udah Nerima gue Jadi salah satu Keluarga suci Terima kasih buat Abang gue Yang udah dateng Walaupun gue bilang Jangan dateng Cakot grogi Ngumpet-ngumpet Tapi tetap ketahuan Terima kasih juga buat Jowin Rangers Gak nyangka gue Sampai bisa punya fanbase Terima kasih Dukungan moralnya Umumnya terima kasih Buat temen-temen Yang udah dateng kesini Nontonin Setia nonton kita Tanpa kalian Kita hanya ditonton Oleh bangku kosong Terima kasih yang paling besar Gue ucapin Buat temen-temen kelas gue Yang dateng Setiap minggu Dari pre-show Terima kasih besar Terima kasih yang sangat besar Buat kalian Yang udah ngedukung gue Ikut stand up Dari awal Awal pertama kali Gue ikut stand up Ngedengerin gue Setia Setia ngedengerin gue Walaupun gue gak lucu Gue cuma bisa bilang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih